Intro Pasangan kekasih Sandi Tumiwa dan Vista Putri tidak hanya mempunyai banyak kecocokan di hal asmara saja itu dibuktikan keduanya setelah memutuskan untuk terjun langsung ke salah satu organisasi yang bergerak memberantas korupsi Tidak main-main, Sandi Tumiwa dan Vista Putri menduduki jabatan penting di organisasi yang menaungi keduanya Lantas, apa yang membuat keduanya berkecimpung di organisasi anti korupsi itu? Kita organisasi kita banyak ya Tapi untuk yang kali ini, ini memang sangat berbeda Karena ini melibatkan dengan adanya kata-kata korupsi Ya, kata-kata korupsi itu kan kalau di masyarakat awam Itu pasti akan... Antipati pasti Iya, pasti akan Apa sih korupsi? Kok korupsi itu apa sih? Sangat menyerangkan ya Yang tahu antipati, yang tahu pasti banyak depo Apa sih korupsi itu? Iya Jadi, disini kita Mungkin sebagai Disamping sebagai pabrik figur Kita juga akan bergerak untuk memberantas Adanya korupsi ini Itu siapapun Gitu Kebetulan saya Juga sekarang lagi Celekan Lagi berada di politik Karena sudah satu organisasi pasti akan Akan berdampingan dengan politik Gitu ya Jadi, dia harus bisa memberikan contoh Karena yang sudah-sudah pasti kan Pemirsa atau semua para media pers Itu pasti mengetahui dan mendengar berita Para awa-ahwak atau pejabat-pejabat tinggi Saya tidak bisa menyebutkan siapa? Itu terlibat adanya korupsi Nah, itu mungkin insya Allah Nanti dengan adanya kita Dan adanya laki Dan adanya satu organisasi terobosan baru Yang bernama ICAK ini Ikatan dan kawan anti korupsi Kita akan bisa Memberantas adanya Apa itu? Korupsi Nanti insya Allah juga Nanti ada Mbak Nurul Arifin ya Yang akan Apa namanya Ikut serta Terus Siapa lagi ya? Ya, masih juga dengan Birby Kupalasari Insya Allah Kemudian sahabat-sahabat ini juga Jadi, orang-orang yang bergelut di dunia politik Si Rahel Mariam Rahel Mariam Yang maksudnya Yang smart di politik Smart di Orisoto Ormas Organisasi yang besar ini Apalagi kita sekarang fokusnya kan di ICAK ICAK Ini kan lebih pencindikiawan Hubungannya dengan seni budaya Berarti dengan edukasi Entertainment Maksudnya gini Kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Khususnya generasi muda Dengan Entertainment Jadi, kita memberikan kegiatan-kegiatan Kan tadi saya sudah bicara juga dengan Ketua Umum dari Ketua dari ICAK ya Sama Busek C3 Apa di langkah-langkah kita untuk melengkapi laki Laki kan adalah organisasi hidup Kita kan dari organisasi saya Karena organisasi ini sudah 16 tahun Itu yang membuat kita yakin untuk bergabung Karena organisasi itu kan butuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun Apakah masih betah? Nah ini organisasi laki ini sudah sampai dengan 16 tahun Tapi dengan 16 tahunnya itu Tidak ada keterkaitannya dengan public figure atau apa Baru the first time adanya public figure Jadi mungkin ya insya Allah lagi saya bicara kepada teman-teman media Dan juga dengan adanya kami dan adanya artis-artis lainnya yang akan bergabung Itu pasti akan menguatkan Apa sih itu laki? Apa sih itu ICAK Ikatan Jendikawan Antikorut? Harapannya dari Rakternas ini, Rapat Kerja Nasional ini Ini kan dihadirin oleh seluruh masyarakat Indonesia Dari perwakilan-perwakilan Dari ujung Sabang sampai Merauke Itu akan sudah datang Dan mereka masih dikasih penginapan oleh ketua umumnya Itu harapannya adalah Supaya mungkin Kita kan tidak tahu ya Isi atau otak Saya maaf, mohon maaf Saya frontal kalau bicara ya Isi atau otak dari mereka-mereka ini Untuk berkorupsi atau apa kita juga nggak tahu Nah dengan adanya seperti ini Akan ada nasehat-nasehat Nah nasehat itu akan diwakil oleh ketua umum ini Saya Sekjen dan beliau Waketul Sandi Ya ini apa namanya Wakil-wakil ya Wakil ketemu Saya Sekretaris Sekretarisnya Mungkin akan lebih Lebih Tak-tak-tak-tak-tak-tak Untuk berbicara Janganlah Berkorupsi Karena Ya korupsi itu Kembali lagi dengan apa Uang Tidak bagus Uang Sangat-sangat prihatin Karena apa Kasihan sekali rakyat Indonesia ini Dengan adanya korupsi Dan dia enak-senakan Orang yang menggunakan korupsi ini Uang negara dibikin Harusnya uang negara ini Uang negara ini harusnya Dialokasikan dengan benar Untuk masyarakat Indonesia yang kekurangan Ataupun whatever apa Tapi dimakan sendiri Itu yang saya sedihkan Ya Memperkaya dirinya Dengan Memperkaya dirinya Dengan dirinya sendiri Yang melakukan korupsi Yang melakukan korupsi Nah itu sangat disayangkan sekali Dan saya cuma menggunakan satu hal Sebab Akibat zaman ini itu Kontak Langsung Jadi hati-hati Lepas dari kegiatan baru Sandi Tumiwa dan Vista Putri Siapa sangka Jika hubungan keduanya Sebelum menjadi pasangan kekasih Ternyata mempunyai kisah yang cukup unik Pertemanan yang sebelumnya Mereka jalin Akhirnya berubah menjadi Hubungan yang lebih spesial Baik Sandi maupun Vista Sama-sama tidak menyangka Jika keduanya Akhirnya menjadi sepasang kekasih Pertemanan telah membawa Pada kebahagiaan Lantas Seperti apa Perjalanan cinta Sandi dan Vista Dan benarkah Keduanya akan melanjutkan hubungannya Ke jenjang yang lebih serius Sama-sama Kita tuh dulu emang udah kena lama Banget Ema Vista Mama Sandi udah kena lama banget Dari Apa namanya Aku masih gadis mungkin ya Ya Dulu ini Sampai sekarang udah jadi Iya dari tahun berapa tuh 97-98 Sampai sekarang udah jadi apa Dan Aneka Yes tuh Tahun berapa tuh? Aku 97 Dia Dia 98-an lah Ya 98-99 tuh Terus Udah kenal dia Aku di Abang Nune tahun 2000 Kamu putri Indonesia tahun dulu? Sama Nadine? Dari 2005 Ya Ya seperti itu Jadi saling Emang di dunia entertainment udah Udah Awalnya temen Pure temen Malah aku nanya sama dia Ya kena memang gitu dong Hahaha Waktu lagi shooting bareng Di Santa Station Ya Film kolosal ya waktu itu ya Apa? Jadi ya di film kolosal Saya Di kolosal Ya itu satu Yang apa Yang kedua Memang sering Pernak Sering banget Kerja bareng sih ya Emang ya Jadi suami istri Di salah satu Judul Kayak gitu-gitu Dan memang Sama Sandi ini Vista itu bukan Bukan deketnya Setahun Dua tahun sih Emang udah Emang udah Apa namanya Udah kenal Lama Udah Deket udah lama Tapi pada waktu itu Temen gitu Aku juga heran Kok bisa sekarang sih Ya Saya sih gini Kami orang tua saya juga Salah satu Wecalannya Sebelum 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 Apalagi ibu saya Ibu saya kan orang itu Ibi banget ya Kamu kalo cari pasangan Cari yang hoki gitu Cari yang hoki gitu Karena dia kan juga Chinese ya Yang itu saya hidup Itu saya yang baru Masih percaya Fenshu Fenshu Maksudnya mungkin cari yang berkah Cari yang bisa apa Bisa Jadi kamu tuh sama dia tuh Deket sama dia tuh Udah jadi kayak Rezeki lancar Semua lancar Usaha kamu bisa jadi Apa Berkah gitu kan Dan rezeki yang Itu Karena aku Penilaian aku dalam hal itu Karena kan aku nyugut banget Untuk orang tua ya Apalagi yang bagus Ya Ya ada aja hokinya sama dia Ada aja hokinya Ada aja rezekinya gitu Amin Itu sambil akhirnya Dan aku memang Kalo aku punya penerapan Dalam hal Dalam keluarga itu kan Aku punya penerapan Sebelum ya Yang awal-awalnya itu Memang Aku tahu Aku bisa Harus Men-trust sama someone Trust sama pasanganku In every way Dengan seluruhnya gitu Dan akhirnya Pernah kan aku mau Keberhasilan pernah Ini aku mau ngulang lagi Ya Gak Tapi Hoki gak Pasanganku ini Gitu loh Karena memang Mas Andi ini Orangnya Gampang ini Kalo gak diarahkan Yang Gimana itu Gampang Lupa lagi Gitu Nah itu Meskipun dia itu Orang yang kita Sayang Meskipun dia itu Orangnya tegas Yang dalam artinya Nantinya kan Ya insya Allah Akan jadi imam Kan harus Ya aku aja dong Untuk menseleksi Ya Ini Ini gak ya Bener baik gak ya Buat diri gue Diri saya Gitu kan Dianya Itu ya memang harus Bener-bener Dia apa Didalemin Gimana sih Sandi Tumiwa ini Gitu Kan Sekipun udah Kena lama Tapi kan Sekarang kan lebih Serius Ya Yang jelas Kita itu Sebelum kita Berkomitmen Atau sebelum kita Punya Hubungan yang Untuk Karena kan mungkin Sama satu sama lain Udah capek ya Dan Bukan fasenya untuk Playing ya Main-main Kayak gitu-gitu Udah Udah gak Jadi Berkomitmen Iya Terus Apa namanya Berkomitmen Iya Sampai apa Sampai lupa aku Tiga Apa sih Gua sang tangan Anggap apa Gap Enggak Apa namanya Iya Berkomitmen Sudah Satu Yang jelas Suatu pasangan Atau Apa Hubungan itu Satu visi Satu misi itu harus Satu frekuensi juga Kalo enggak Gak akan dapet kan Apapun itu Entah feel Entah Apa yang supportnya Entah apanya Ya mungkin untuk sekarang ini Let it flow aja Mungkin ya Kalo buat aku ya Apa Dijalanin aja Saling ngedalamin dulu Gitu Ya meskipun nanti Kedepannya itu Ada Hal yang akan diindah pada waktunya Ya kalo dari saya Ya tadi Segala hal nyambung sama dia Itu kan Memang kita punya kisah yang sama Itu maksudnya Backgroundnya Itu kan sama Kita kan di organisasi juga Bukan 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 organisasi sih Aku dulu sih bukan organisasi Jadi Sama-sama Ada satu Apa ya Satu Itu Aku itu Paling Ini mas Paling Kalo mencari pasangan Yang smart Gitu Nah Memang Mas Sandini orangnya kan pinter ya Jadi Ada satu Bukan Bukan di entertain aja Ada satu proyek yang kita garap Bareng gitu Itu kebetulan banget gitu Dan itu Banyak proyek-proyek selanjutnya Yang kita akan berdua Itu sih Nomor sepatu jangan berubah ya Kalo bilang aku semua Oh enggak Masih 40 Tenang Ntar mau beli dua atau tiga Hahaha Ya gitu lah Ya Karena kan Dalam hubungan itu kan Bukan cuma Intinya gini Dalam hubungan itu kan 80% obrolan Artinya kan Kita kan saling mengungkapkan Suatu perasaan Do or not do Suka atau tidak sukanya Supaya akhirnya kita dapat Titik tengahnya Untuk bersama-sama Menjalankan gitu Dan ini kan Dalam masa ini kan Ada proses Yang aku suka gimana Yang aku gak suka gimana Yang dia suka gimana Gak suka gimana Terus Dari commitment Seperti apa Ucapan dan tindakan Seperti apa Itu kan yang kita Melakukan penilaian Semuanya bareng-bareng Ya kan Dan Ya Alhamdulillah Sekarang Udah baik Udah ada beberapa Benar-benar yang baik juga Tapi kan semua Mesti namanya proses Ya dong Karena kan kita maunya Ini untuk Yang terakhir lah ya Untuk saya ya Saya gak tau dia Saya gak tau dia Ini untuk yang terakhir Itu buat saya Karena tadi Ya mungkin saya sudah Ya udah Iya Karena kamu udah capek Waduh udah melalang buana Kemana-mana Udah capek lah Maksudnya udah Ya udah Udah saatnya Settle down Have a good day Have a good day Gimana Sub indo by broth3rmax Ya, ya, ya